Beralih ke informasi lain pemirsa, kasus pelecehan seksual terhadap siswi kembali terjadi. 14 siswi SMP mengadukan kepala sekolahnya ke Mapolresta, Barelang, Batam. Sang pelaku yang tidak lain adalah kepala sekolah para korban, kini diamankan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. Terungkapnya kasus pelecehan seksual sejumlah siswi SMP di Batam berawal dari laporan korban terhadap orang tuanya. Terungisnya pelecehan seksual dilakukan oleh sang kepala sekolah. Tidak pinggir komisi penundungan perempuan dan anak KKP AD Batam, para korban dan orang tua melaporkan kejadian ini ke Mapolresta, Barelang. Modus pelecehan ini tergolong unik. Sebelumnya pelaku menyelidiki keseharian para korban terlebih dahulu. Mereka juga diacam agar tidak melaporkan kejadian tersebut. Pakah pacaran, pergaulasi hari seperti apa, pas ditanya di ruangan kepala sekolah itu, dia sudah dipojokkan, jadi sampai dipaksa ada yang di celana, dilaikkan dalam mobil gitu kan, di bawah ke tempatnya sepi, sampai seperti itu. Kasus pelecehan ke-14 siswi SMP oleh kepala sekolah masih ditangani reskrim Boresta Barelang Batam. Para siswi masih menjalani pemeriksaan, sementara sang kepala sekolah diamankan dinas pendidikan kota Batam. Dari Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan.